berapa bulan ini ya ma ya penanaman ya mungkin tiga bulan ya sama yang itu ya dari bibit masih kecil ini pembentukan cabang ya kawan biar cepat subur kita puning sedikit-sedikit ya biar nanti pembentukan cabang ini ya ini yang sepertinya harus dibuang nih pembentukan cabang biar nggak kebuang nutrisinya ya ya tertinggi ini terlalu pedek sekali nih pokoknya makanya kita bentuk cabangnya ya juga daun-daun yang sudah agak kuat dibuang ini jenis New Kristal ya teman-teman nifonya kecil ini kemarin ya tubuh 70 cm ya ini pembentukan cabang kawan ya ya nanti setelah tinggi kawan-kawan kita lihat ini ya yang barusan saya pruning tapi saya nggak saya nggak saya video ya barusan saya pruning ini daun-daunnya dia manis sekali ya Iya barusan saya potong-potong jadi daun-daun yang sudah seperti ini ini dibuang aja ini pembentukan cabang ini setelah satu tahun nanti satu tahun dari sekarang ya kawan nanti saya buahkan ya ini sangat cubur nih dari titik ketinggian satu meter ini cuman saya kasih apa itu namanya kohe kambing ya bubuk kandang ya ini kimia cuman satu kali satu kali ya itu cuman saya kotor MPK itu karena lama tidak saya cek ya ini jenis New Kristal juga ya kawan ini pertumbuhannya sangat cepat nah makanya daun-daun yang seperti ini dibersihkan nah ini tangga-tangga tunas-tunas yang kira-kira nggak perkembang dipotong saya nggak bawa gunting ya coba dari jauh pasti kelihatan rapi ya bagus kalau apa-apa kalau dirawat tuh tapi bagus ya pertumbuhannya juga cepat pertumbuhannya juga cepat membawa kawan-kawan jenis New Kristal Bipit saya stock ready ya harus dibersihin di pening daun-daun yang kurang yang kurang lebih kurang bagus lebih dibuang ya daripada menyerap nutrisi daun yang sudah tua seperti ini ya juga cabang-cabang yang kecil seperti ini kalau seperti ini ini cabang ya tapi cabang ini gak mungkin bisa tumbuh mending ini dibuang aja ini dibuang cabang seperti ini ini gak mungkin bisa tumbuh tapi kita tinggalkan satu aja ke sana biar nutrisi gak terbagi cepat besar umur 3 bulan dari tanam sepertinya sebelum kuasa sebelum kuasa itu nanamnya dari ketinggian 1 meter sudah sekian mungkin ini untuk satu tahun lagi saya buahkan jadi kalau kita menanam dari ketinggian 1 meter kawan dalam jangka 1,5 tahun ya bisa dibuahkan kawan karena mungkin nanti besok pohnya sudah ribun ya yang penting kita atur percabangannya setelah ini nanti dibiarkan nanti setelah 1 tahun kita pruning lagi terus kita kasih pupuk pembuahan ya pupuk baster kelengkeng ya kawan nanti juga saya praktekkan cara membuahkan membuahkan kelengkeng ya cara mupuk kelengkeng ya ini disini ada banyak ya sampai sana pohonnya ya ada 10 nih sampai di rata-rata ada 10 pohon ini kalau kelengkengnya kristal memang cepat ya berbuahnya ya daripada durian cepat ini ya mungkin kemarin kena api itu panas api disitu soalnya ya jadi jangkanya seperti ini hijau ya hijau nya hijau tua ini kawan sangat subur sekali ya karena disini pupuk kandangnya itu banyak banget ya kemarin itu saya kasih satu karung ya pupuk kandangnya tapi pupuk kandang yang sudah fermentasi kawan yang sudah lama ya oke sekian dulu barangkali kawan-kawan mau bertanya-tanya tentang seputar kelengkeng cara membuahkan kelengkeng cara menanam kelengkeng ya cara pruning kelengkeng nanti bisa WA atau komen ya nanti pelan-pelan pasti saya jawab ya mau sharing-sharing tentang seputar tanaman pembuahan oke kawan segitu dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh